Media asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, menyoroti kedatangan Lionel Messi ke Indonesia dalam ajang FIFA Match Day yang bakal digelar 19 Juni 2023 di GBK, Jakarta. Kedatangan Messi ke Indonesia telah diumumkan secara resmi oleh Argentina, Sabtu, 27 Mei 2023. Selain Messi, pelatih Lionel Scaloni juga memanggil sederet bintang teratas squad juara piala dunia untuk bertanding di Indonesia. Kabar ini tak hanya memberikan angin segar bagi pesepak bola tanah air. Sejumlah media asing juga terpukau dengan keberhasilan Indonesia mendatangkan Messi dalam laga persahabatan. Berikut media asing yang turut menyoroti kedatangan Messi ke Indonesia. 1. Itethao Ven Media olahraga yang berbasis di Vietnam ini mengabarkan kedatangan Messi ke Indonesia dalam artikel berjudul List of Argentina National Team to Indonesia for a Friendly Match, Messi, Di Maria are present, Lautaro is at home, Minggu, 28 September 2023. 2. Giautong Media Vietnam lainnya yang turut menyoroti kedatangan Messi ke Indonesia adalah Giautong. 3. Bomba Media Bomba merilis artikel berjudul, Hot, Messi and Argentina Play Friendly with Indonesia, Minggu, 28 Mei 2023. Selain Messi, nama Maria, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Mark Alistar yang juga masuk ke dalam daftar pemain Argentina di Laga FIFA Matchday. Kendaki demikian, belum dipastikan apakah Messi akan turun ke lapangan sejak awal pertandingan atau tidak. Ada kemungkinan, Messi tidak ikut bermain dalam pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!